Apakah Anda masih punya masalah dengan gulma? Atau bahkan belum menemukan herbida yang ampuh menuntaskan semua jenis gulma yang aman bagi tanaman padi? Temukan semua jawaban di video ini. Sobat Agri, saat ini saya sedang berada di lahan padi yang menggunakan herbida selektif untuk mengendalikan gulma. Gulma bandel sekalipun seperti Echinoploa dan juga Letoploa pun bisa diatasi. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube FD Agri. Bersama saya, Dian Al Munawad. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting bagi para petani, yaitu penggunaan herbida selektif. Jadi, mari kita langsung masuk ke dalamnya. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu herbida selektif dan mengapa hal ini begitu vital dalam pertumbuhan tanaman padi. Herbida selektif dirancang khusus untuk mengendalikan pertumbuhan gulma tanpa merusak tanaman padi yang sedang tubuh. Ini memberikan solusi efektif untuk menjaga kebersihan lahan tanpa mengorbankan hasil panen. Dari beberapa merek yang dipasaran, untuk herbida yang kami rekomendasikan yang sudah terbukti dapat menuntaskan semua gulma pada tanaman padi, yaitu herbida serendi dan nugras. Bahkan rumput seperti ini, yaitu jajah kewan dan timunan bisa teratasi. Jadi, serendi nugras merupakan herbida sistemik dengan bahan aktif yaitu serendi 28 WP, yaitu bispiribak sodium 18%, virasosulfuron 10%, dan nugras 69 Ece dengan bahan aktif penoxaprope etil 69 gram per liter. Terdapat tiga keunggulan dari herbida serendi nugras ini, yaitu yang pertama, pasti tuntas, di mana mampu mengendalikan gulma secara tuntas, baik gulma berdaun lebar, daun sempit, maupun tegit-tegian, serta cukup satu kali penyemprotan sampai panen. Jadi, untuk yang kedua, yaitu pasti hemat, di mana jika dibandingkan secara konvensional, biaya penyemprotan per hektare lebih ekonomis. Dan yang ketiga, yaitu aman, yaitu padi tetap hijau dan tidak memiliki efek samping terhadap tanaman padi. Untuk dosis serendi, yaitu 100 gram per hektare atau 4 bungkus serendi, dan untuk nugrasnya yaitu 250 mili per hektare. Jika untuk konsentrasi per tangki 15 liter, yaitu serendi satu bungkus untuk tiga tangki, serta nugras sebanyak 25 mili. Untuk cara aplikasi, yaitu dengan cara dicampurkan atau dimix, yang dimulai dengan kita melarukan serendi ke dalam air, dan selanjutnya ditambah dengan nugras. Lalu untuk waktu aplikasi, yaitu waktu aplikasi yang tepat, yaitu penyemprotan dilakukan pada saat tanaman padi berumur 7 sampai 14 hari. Lalu, yang tidak kalah penting adalah pastikan ketika aplikasi, kondisi air harus macak-macak, sehingga nanti aplikasinya bisa maksimal. Setelah selang 7 hari, sudah terlihat gulma, tuntas, dan padi tetap hijau. Kesimpulannya adalah, mari kita ringkas apa yang kita pelajari, yaitu penggunaan herbida selektif dapat menjadi langkah yang cerdas, dan menjaga kebersihan lahan tanaman padian. Ingat, untuk selalu mengikuti petunjuk prosedur dan konsultasi dengan ahli pertanian setempat, untuk memastikan penggunaan yang aman dan efek. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik kami selanjutnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau pengalaman pribadi seputar penggunaan herbida selektif, silakan bagikan di bagian komentar di bawah ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.